Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan mengetengahkan tentang cahaya Cahaya itu di dalam agama, dalam bahasa Arab disebut dengan nur Orang semua itu butuh terhadap cahaya Kalau tidak ada cahaya, barangkali tidak ada kehidupan Adanya cahaya itu menandakan adanya kehidupan Dengan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap Nabi Musa alaihi salam Dimana isi pirmannya adalah Ini uktitu umatnya Muhammadin s.a.w. nuraini Kaulah aku diberikan oleh Allah dua cahaya Kaulah aku diberikan cahaya itu adalah dua cahaya Kaela ya durrohum dulmatani Jadi diberikan dua cahaya supaya menepiskan dua kegelapan Diberikan dua cahaya supaya menepiskan dua kegelapan Kemudian apa dua cahaya itu ya Arab Nabi Musa bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Tuhanku, apa dua cahaya itu? Allah menjawab Pertama adalah nuru romdon Yang kedua adalah nurul quran Jadi bulan Ramadan itu amat sangat penuh dengan cahaya Dan quran itu amat sangat penuh juga dengan cahaya Jadi orang yang suka menjalankan Mengimplementasi al-quran Sama saja dengan mencahayakan diri Dengan al-quran itu sendiri Dan orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan Itu sama juga dengan menciptakan cahaya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang menjalankan puasa Itu akan diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu cahaya iman Orang yang menjalankan baca Quran Juga akan diberikan cahaya Yaitu cahaya iman Jadi bulan Ramadan Itu sebetulnya menciptakan cahaya dari Allah Baca Quran di bulan Ramadan Juga adalah menciptakan cahaya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Musa bertanya lagi Nabi Musa Yang gelap itu apa dua? Yang dua kegelapan itu apa? Allah menjawab Zulmatul Qobri Wa zulmatu yaumil kiyamah Yang satu adalah kegelapan kubur Yang kedua adalah kegelapan di hari kiamat Bagaimana supaya dikuburan Di kubur kita tidak gelap Bacalah Al-Quran Bagaimana supaya Kuburan kita tidak gelap Berbuat baiklah di dunia ini Bagaimana agar supaya Kuburan kita terang-berderang Bacalah Al-Quran Jadi begitu pemirsa Jadi Allah Menciptakan dua cahaya Untuk menutupi dua kegelapan Yang pertama kegelapan Di dalam kubur Itu tidak ada kegelapan Yang cahaya terus-terusan Apabila orang itu membaca Dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan Yang kedua Zulmatu yaumil kiyamah Bagaimana gelapnya di hari kiamat Supaya kita tidak gelap di hari kiamat Supaya kita tidak gelap di alam kubur Bacalah Al-Quran Berpuasa di bulan Ramadan Jadi pada intinya Bulan Ramadan adalah Menciptakan cahaya Untuk orang yang menjalankan Dan melaksanakan puasa Al-Quran dibaca Menciptakan cahaya Untuk orang yang membacanya Pada kali itu Yang dapat kami sampaikan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih